Petani andalkan voice Google pimpin doa selamat. Sebuah video yang menunjukkan para petani bersiap makan-makan dalam rangka syukuran viral di media sosial. Menariknya, doa dipimpin bukan oleh seorang tokoh agama, melainkan voice Google. Ya, sebelum santap syukuran dimulai, biasanya akan dilakukan doa bersama sebagai tanpa syukur dan minta keberkahan. Doa selamat merupakan doa yang biasanya dipakai. Nah, ajaibnya di kelompok tani ini doa selamat dipandu oleh Google. Oke Google, tolong bacakan doa selamat, kata seorang petani di balik kamera ponsel. Lalu, secara sistem Google menjawab, menurut salah satu portal berita di Indonesia. Bacaan doa selamat dibacakan voice Google. Aksi kocak nanyentrik ini pun mendapat perhatian netizen Twitter. Akun Tolol Meroketet membagikan ulang video tersebut dengan menuliskan keterangan video, sektor penyembah Google, dan kini terpantau sudah disaksikan 1 juta lebih netizen, berdasar pantauan MNC Portal, Jumat, 14 Oktober 2022. Lucunya lagi, kalau Anda tonton terus video ini dari awal sampai akhir, saat si voice Google membacakan doa, ada momen di mana pendengar akan menyebut, amin, dan itu dilakukan oleh para petani di video tersebut. Artinya, si voice Google itu benar-benar sedang memimpin doa layaknya tokoh agama. Bahkan, di akhir doa ada petani yang berkata, Al-Fatihah, layaknya situasi pengajian pada umumnya. Benar-benar kocak. Video yang sudah ditonton 1 juta kali ini disukai 36.000 juri netizen. Tolong bacakan doa selamat. Pantau juga di sana 11,1 ribuan netizen membagikan ulang dan 2,3 ribuan netizen memberikan menerima. Al-Fatihah, salamatan 15. Amin. 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 Al-Fatihah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.